Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya kali ini saya akan menjelaskan tutorial dari cara memakai aplikasi pemesanan tiket via aplikasi Redbus nah setelah sebelumnya kemarin menggunakan aplikasi trakoloka sekarang memakai aplikasi Redbus karena banyak yang request juga sih untuk aplikasi ini nah untuk tampilannya seperti ini dalam di atas di sini ada kolom pilih kota asa pilih kota tujuan tanpa perjalanan lalu ada promo-promo ada penawaran juga seperti ini seperti itu lalu ini pencarian pengalir saya ya seperti inilah menemuinya terus di bawah ini ada berada perjalanan saya bantuan dan akun saya Oke mari kita mulai saja cara membesannya so stay tune terus hingga sampai akhir video ini ya langkah pertama untuk kalian yang membesan tiket bis via aplikasi Redbus ini yaitu yang pertama kalian pilih kota asal dulu kita klik nah contohnya saya dari Jakarta menuju ke Yogyakarta saya tulis Jakarta Jakarta dan memilih yang semua lokasi aja dan memilih yang semua lokasi aja nah selanjutnya jika pilih kota asal dan pilih kota tujuan sudah diisi lanjut ke tanggal perjalanan nah disini saya milih tambah perjalanannya ngacak ya saya pilih tambah 21 nah kalau sudah seperti ini langsung muncul 124.000 ditemukan nah yang pertama ini ada di santosok ini jam keberangkatannya jam 12 sampai sana kemungkinan jam 5 pagi harga tiketnya 175.000 dari Terminal Kampung Rambutan tujuan akhir Terminal Jombor nah ini ada Putra Mulia juga keberangkatan jam 14.15 harga tiketnya sudah tertera ada agramas juga ada yang di bambu hapus ada sumber alam jam 3 ada sinar jaya masih banyak lagi kita lihat dulu saja ada pahala kencana ada pahala kencana keberangkatan jam 15.10 nah disini kalian pilih pilih aja dulu kalian lihat dulu aja nah mana jam keberangkatan nah sesuai yang kalian mau gak apa-apa dilihat dulu aja seperti ini karena saya penggiatannya udah lihat dulu aja ini setelah tempat ada juga bis apa yang yang mau ngalayami Hai adun jam 4 Hai lalu pada jam berapa lagi ya Hai nih kebanyakan paket kebawah tuh didominasinya oleh kepala rencana dan sumber alam ternyata benar-benar juga dan jam 5 juga jam 1830 Wow Nah terakhir tuh keberangkatan jam 7 malam itu dilayani oleh sumber alam dari hitamina Pelo Gebang 125.000 ekonomi non-aset sitnya dua-dua kalau sudah Hai saya akan langsung coba milih yang terdekat dari rinah sayur hai 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 sudah di klik kita pilih di kursi nah untuk posisi yang kosong itu yang warnanya masih putih kalau warnanya berikutnya sudah ada yang terisi kita cari strip yang belum terisi contohnya saya kandung Hai hasil nomor Hai nah ini Hai kalau sudah selesai Hai nah dari sini nah lanjut ke informasi pelanggan Ini ada alamat email, nomor telepon, informasi penumpang, nama, umur, jenis identitasnya, ID number, ini KTP, mungkin bisa, KTP atau SIM Nah mari kita coba isi dulu Nah jadi beginilah setelah saya isi, maaf ya kalau saya blur Nah untuk pengisian nomor identitasnya ini hanya bisa KTP ya Kalau sudah lanjut ke kolom lanjutkan pemesanan Nah nanti kita akan menuju ke menu pembayaran Nah disini tuh ada nomor, ini ada identitas dari pemasanan kita, Rijian Seperti ini Rijian Perjalanan Sinar Jaya, Sabtu 21 Maret, jam 3, sekutu 22 Berangkatan Pulau Gebang menuju Yogyakarta, ini nama saya Nah ini harga tiketnya Rp140.000 Nah ini kalau ada masukkan kode penawaran, tinggal masukkan aja Nah untuk pembelian pembayarannya seperti ini, ada virtual account transfer, bank transfer, manual, OVO, Indomaret, bisa Alphamart, ini minimarket bisa, credit card atau debit card Nah untuk pemesanannya sendiri, ada waktunya ya Nah ini saya akan mencoba pilih Maret Nah ini ada tulisannya ada arahan Mohon untuk membayar dalam 55 menit Jadi seperti ini Nah kalau sudah kita klik bayar Nah kalau sudah nanti akan muncul menu seperti ini Ini ada nomor order id nya Nah ini rinciannya, saya kata Jogja, maksudnya CW Nah ini ada waktu pembayarannya nih Ada waktunya lakukan pembayaran dalam waktu 51 menit Ini rincian pembayarannya Ini nomor kode numernya Ini jumlahnya Jadi kalian harus dibayar Ini cara membayarnya Jadi nanti kalian membayar tiket ini Sertakan kode ini Yang dinomaret payment code Untuk dikasihkan ke kasirnya Nanti diproses disana Lalu tinggal Simpan bukti struk pembayaran yang tercetak Seperti ini Ini ininya Keterangannya Nah e-tiket akan otomatis dikirim melalui SMS dan email ketika pembayaran telah dikonfirmasi Jadi kalau pembayarannya sudah selesai Nanti e-tiketnya akan muncul via SMS dan email Seperti itu Nah ya Jadi seperti itulah cara memesan tiket via red bus Aplikasi red bus Nah semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin berpergian menggunakan transportasi umum Contohnya bis dan memakai aplikasi pemesanan tiket melalui red bus Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau mudik Atau mau pulang kampung nanti di saat lebaran Nah jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel youtube saya Supaya kalian bisa mendapatkan update video kebaru selanjutnya Dari channel ini Dan jangan lupa klikkan loncengnya ya Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Terima kasih